Selamat datang di channel Dunia Hiburan News. Jangan lupa like dan subscribe ya. Berikut ini adalah sinopsis film kriminal yang dibintangi Rian Reynold hingga Gal Gadot. Film ini mengisahkan Xavier Heimdall, Jordi Mola, meminta rekannya, Jan Stroke alias The Dutchman, Michael Pitt, untuk membuat program yang bisa membuat pemiliknya meretas semua kode pertahanan nuklir dunia. The Dutchman yang berprofesi sebagai peretas itu kemudian menjadi panik setelah mendengar permintaan Heimdall. Pasalnya, rekannya itu kini telah berubah menjadi seorang penganut paham anarkisme. Ia kemudian mencoba memberitahu rahasia tersebut kepada agencia Bill Pope, Rian Reynold. Pope lantas berupaya mengamankan The Dutchman ke rumah persembunyian dan berniat mengambil uang untuk membayar jasa The Dutchman namun, Pope justru ditangkap anak buah Heimdall dan disiksa hingga tewas karena enggan memberitahu keberadaan sang peretas. Imbasnya, tidak ada satu orang pun yang tahu keberadaan The Dutchman karena Pope belum sempat mengungkap keberadaannya. Hal itu kemudian mendorong atasan Pope, Quaker Wells, Gary Oldman, untuk meminta bantuan Dr. Micha Franks, Tommy Lee Jones. Franks dikenal sebagai ilmuwan yang mengembangkan metode yang mampu menanam ingatan orang mati ke orang hidup. Quaker Wells meminta Frank mencangkokkan ingatan Pope ke otak seorang kriminal bernama Jericho Stewart, Kevin Costner. Kondisi otak Stewart sejak awal sudah mengalami cedera sehingga memicu kebiasaan aneh hingga menjadi pembunuh berantai. Pencangkokan itu dilakukan. Setelah operasi, Jericho kabur dari tahanan dan memalsukan kematiannya. Dia mencuri sebuah van dan pergi ke rumah Pope dan menyandera istri Pope, Jillian Gal Gadot. Perlahan, ingatan Pope mulai muncul dalam pikiran Jericho. Hal itu membuat Jericho menemukan tempat Pope menyembunyikan uang. Di sisi lain, ia masih belum bisa mengidentifikasi lokasi Dutchman bersembunyi. Kriminal disutradarai oleh Ariel Froman yang juga menggarap beberapa film lain, seperti Joel of the Sahara, 2001, Rx, 2005, The Iceman, 2012, dan The Angel, 2018. Film ini diproduksi dengan menelan biaya sebesar 31,5 juta dolar atau setara RP, 452 miliar, 1 dolar sama dengan 14.353 rupiah. Jumlah itu tidak jauh berbeda dengan pendapatan filmnya yang mencapai 38,8 juta dolar atau setara RP, 485 miliar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.